Kaset reskrim Polres Pulau Buru Ibtu Adia Bambang Sundawa menjelaskan, tindak kekerasan pada anak di bawah umur yang terjadi di salah satu kos-kosan Kota Namleya, Kabupaten Buru, telah terjadi pada tanggal 4 Januari 2023, dan baru diketahui setelah beredarnya video kekerasan dimaksud. Atas tindakan tersebut, polisi telah mengemankan satu orang pelaku dan empat orang saksi. Kesemuanya korban dan pelaku masih di bawah umur dan telah putus sekolah. Video viral yang ada kemudahan tindak kekerasan terhadap orang yang disembakkan di media sosial. Bahwa tadi malam kami sudah melaksanakan patroli cyber, bahwa kami temukan video tersebut di media sosial. Kemudian kami dari satresme 2022 langsung melaksanakan penyelidikan lebih lanjut, apakah benar atau tidak video tersebut. Kemudian setelah kita lakukan penyelidikan, bahwa kami berinformasi bahwa lokasi sudah terkonfirmasi ada di salah satu kos-kosan di wilayah Haulea. Kemudian kami langsung mengecek kepada lokasi dan kita mendapatkan terbuka pelaku di lokasi tersebut. Kemudian kita amankan dan kita lakukan penyelidikan. Nah, kemudian setelah itu, karena pada pertama kita amankan 3 orang, 1 orang terbuka pelaku dan 2 orang saksi. Kemudian dari keterangan yang disambilkan, kita kembangkan siapa saksi lain berdasarkan video yang viral tersebut. Kemudian ada 5 orang, 1 orang terbuka pelaku dan 4 orang saksi. Sampai saat ini, kita sedang melakukan penyelidikan pendalam, pakai tanggungan dengan tindak-pindak yang terjadi dalam video itu. Itu Adia Bambang Sundawa menjelaskan, malam saat penangkapan pelaku dan saksi, pihak Polres langsung melakukan koordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk melakukan pendampingan terhadap saksi dan juga pelaku. Karena pelaku dan korban masih sama-sama di bawah umur, maka penanganan hukum berbeda dengan yang lain. Untuk saat ini, polisi juga belum menemukan korban dan masih melakukan konfirmasi kepada pihak keluarga korban. Terduga pelaku sendiri berinisial SS dan saat ini, polisi belum mendapatkan keterangan lebih lanjut atas motif kekerasan yang terjadi.